Dikira istri pejabat, momen kalah Susrini pengasuh anak Rafi Ahmad pamer sosok suami disorot. Jarang disorot kamera, Susrini pengasuh anak Rafi Ahmad akhirnya perlihatkan wajah suami. Wanita bernama asli Rini Perdianti itu kini turut jadi seorang figur publik sejak jadi pengasuh Rayanza putra Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia turut kecipratan kepopuleran Rayanza alias Cipung yang dikenal punya banyak fans. Bagaimana tidak, nyaris dalam tiap aktivitas Rayanza yang terkespose kamera selalu ada Susrini, tak heran jika berbagai hal terkait sosok Susrini juga jadi bahan sorotan netizen, mulai dari gaji, kehidupan pribadi hingga keluarganya. Baru-baru ini Susrini disorot usai memperlihatkan wajah sang suami di media sosial, hal itu bisa dilihat melalui akun TikTok Rini Perdianti 77, Jumat, 28 Juni 2024. Dalam munggahannya, Susrini membagikan momen wisuda sang putra tercinta. Pada momen itu, wanita yang punya nama lengkap Rini Perdianti itu melakukan foto studio usai putranya wisuda. Pengasuh Cipung itu tampak kompak kenakan baju batik dengan sang suami sedangkan sang putra terlihat ganteng mengenakan setelan jas. Namun yang jadi sorotan yakni sosok suami Susrini yang selama ini jarang tersorot. Sosok suami Susrini ternyata ganteng bukan main dan berkulit putih, ia mempunyai badan tinggi dan perawakan tegap. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Banyak netizen yang salfok dengan kegantengan suami pengasuh Cipung itu. Bahkan ada netizen yang menyebut suami Susrini mirip orang Korea sampai punya VBES pejabat. Gak nyangka suami Susrini ganteng, tulis akun Novi. Gak ekspek sewa itu suami Susrini, tulis akun Bintang Rini Perdianti, pengasuh Rayanza Malik Ahmad anak Nagita Slavina dan Rafi Ahmad terus menarik perhatian. Pola asuh yang tak biasa dilakukan Susrini kerap menjadi perbincangan. Sikap tegasnya yang berani mengomeli Nagita demi kesehatan Cipung juga sempat viral. Sebelum pulang kampung, Susrini memperingatkan agar istri Rafi Ahmad itu tak sembarangan memberi makanan untuk anaknya. Terima kasih telah menonton!